Panitia seleksi Capim KPK mengumumkan 192 nama pendaftar yang lolos tahap awal seleksi administrasi Indonesia Corruption Watch mencium ada aroma penjatahan dalam seleksi Capim KPK periode 2019-2023 yang juga diikuti oleh beberapa anggota kepolisian dan kejaksaan. Panitia seleksi calon pemimpin KPK telah menyeleksi 376 berkas pendaftaran dan hanya meloloskan 192 pendaftar. Pendaftar yang tidak lolos kebanyakan karena permasalahan kelengkapan administrasi. Dari 13 pendaftar yang berasal dari Polri, Pansel meloloskan semuanya. Sedangkan dari 18 pendaftar KPK, Pansel hanya meloloskan 13, termasuk 3 diantaranya komisioner yang saat ini masih mencapai. Adapun sisanya dari unsur seperti jaksa, akademikus, hakim, auditor, dan advokat. 192 calon yang lolos akan mengikuti objektif tes dan pembuatan makalah pada 18 Juli mendatang. Saya tekankan dari 376 pendaftar yang lolos administrasi 192. Tiga nama-nama pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan mulai dari Kamis 11 Juli 2019 melalui website Kementerian Sekretariat Negara dalam rung www.seknek.go.id Pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi diwajibkan mengikuti seleksi tahap berikutnya yaitu uji kompetensi meliputi objektif tes dan pemulisan makalah yang akan diselenggarakan pada hari dan tanggal Kamis 18 Juli 2019, pukul 8 sampai dengan pukul 13 LID. Sementara itu Indonesia Corruption Watch mencium aroma adanya penjatahan dalam seleksi pemimpin KPK yang juga diikuti beberapa anggota kepolisian dan kejaksaan. Dikutip dari CNN Indonesia.com, indikasi penjatahan tersebut tercermin dalam pernyataan anggota pansel yang mengatakan unsur kepolisian dan kejaksaan dalam KPK masih diperlukan. Wakil Koordinator ICW Agus Sunaryanto menambahkan dalam memperkuat koordinasi antar lembaga, pansel sering menggunakan dalil pasal 43 Undang-Undang No. 31 tentang tindak pidana korupsi 1999 yang menyebut anggota KPK harus melibatkan unsur masyarakat dan pemerintah. Di sisi lain, peneliti Lembaga Ilmu Pengetuan Indonesia Syamsuddin Haris menyeroti sejumlah calon pemimpin KPK yang berasal dari anggota Polri Aktif. Upaya anggota kepolisian menjadi pemimpin KPK ini merupakan skenario untuk menginakan lembaga tersebut. KPK berpotensi digalikan oleh institusi dan memiliki kepentingan ganda. Dilansir detik.com, Syamsuddin Haris mengatakan, jika KPK dipimpin oleh Polri Aktif, kemungkinan munculnya konflik kepentingan sangat tinggi. Ia berpendapat, berdirinya KPK berawal dari ketidakmampuan institusi kepolisian dan kejaksaan memperatas KKN. Syamsuddin menambahkan, bagaimanapun KPK merupakan jabatan publik, pejabat atau kepolisian aktif sebaiknya mengundurkan diri sebab kuncinya adalah independensi. Terima kasih. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih.